Halo, good morning 7th graders Hari ini Miss Vina akan melanjutkan pembahasan tentang IPS Kemarin Miss Vina sudah memberikan tugas Tapi Miss Vina belum menjelaskan Hari ini Miss Vina akan menjelaskan bab 3 Yaitu sumber daya alam Di sini Miss Vina akan membagi bab 3 menjadi 2 bagian Yang pertama kita akan membahas halaman 56-69 Yang pertama adalah jumlah sebaran dan komposisi penduduk Indonesia Proses bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk pada suatu negara dari waktu ke waktu Merupakan suatu dinamika penduduk Dengan kata lain, dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk Dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, atau perpindahan Dan faktor lain seperti pencana alam dan peperangan Dinamika kependudukan tersebut terdiri atas dua Yaitu yang pertama dinamika yang bersifat demografi Yaitu dinamika yang berkenaan dengan jumlah susunan dan perkembangan penduduk Yang kedua adalah dinamika yang bersifat non-demografi Yaitu dinamika yang berkenaan dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan Apakah penduduk itu? Penduduk adalah semua orang yang ada pada waktu sensus dilaksanakan Telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara Jadi penduduk itu adalah semua orang yang dalam waktu 6 bulan itu sudah tinggal dalam suatu wilayah atau suatu negara Penduduk dapat juga diartikan sebagai orang atau Sebagai orang yang mendiami suatu tempat Jumlah penduduk Indonesia Data tentang jumlah atau banyaknya penduduk dapat diperoleh dari berbagai sumber Sumber informasi data penduduk dapat diperoleh menjalani tiga cara Yaitu registrasi penduduk, sensus penduduk, dan survei penduduk Yang A, registrasi penduduk Yaitu kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting Seperti perceraian, perkawinan, dan perpindahan Yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati B, sensus penduduk atau jajah jiwa Yaitu keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun serta menerbitkan data demografi Ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang Pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu Sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali C, yaitu survei penduduk yang merupakan pelengkap sensus penduduk Pada dasarnya, sama dengan sensus penduduk Hanya hal yang membedakan adalah Yang pertama, cakupan penduduk yang dicacah atau didata Kalau sensus penduduk itu mencacah seluruh penduduk Sedangkan survei penduduk hanya mencacah sebagian penduduk saja Yang kedua, sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali Sedangkan survei penduduk bisa dilakukan kapan saja Yang ketiga, materi yang dikumpulkan dalam survei bisa berganti-ganti topik sesuai dengan kebutuhannya Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tabel Tabelnya bisa dilihat di buku kalian Berdasarkan tabel jumlah penduduk Indonesia tahun 1930-2015 Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,2 juta jiwa Dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya 3,52 juta jiwa Berdasarkan tabel jumlah penduduk terbesar negara-negara di dunia tahun 2015 Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk 257,6 juta Berdasarkan tabel jumlah penduduk negara-negara asli yang tahun 2015 Indonesia berada di peringkat pertama dengan jumlah penduduk 257,6 juta Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong cukup besar Di satu sisi dapat menguntungkan negara Jika sebagian besar penduduknya berkualitas Namun, pada sisi yang lain bisa menimbulkan berbagai persoalan Yang membebandi kehidupan negara dan masyarakat Masalah-masalah yang timbul sebagai dampak dari jumlah penduduk yang besar Antara lain adalah masalah pangan, perumahan, pekerjaan, dan kesehatan Agar jumlah penduduk besar Indonesia yang menimbulkan masalah bisa terkendali Maka dilakukan beberapa cara pengendalian antara lain sebagai berikut Menggalakkan program Nasional Keluarga Berencana atau KB Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah kependudukan Menyampaikan informasi, publikasi, iklan, dan film dokumenter kependudukan Melalui berbagai media seperti TV, internet, poster, baliho, dan surat kaper Kemudian melaksanakan pembangunan daerah-daerah Terutama pembangunan desa tertinggal Meningkatkan pendapatan nasional dengan memajukan bidang pertanian Perkebunan perindustrian pertambangan dan jasa Dan meningkatkan pendapatan nasional Persebaran penduduk Indonesia Persebaran penduduk Indonesia secara umum dapat diartikan sebagai bentuk penyebaran penduduk Di suatu wilayah atau negara Persebaran penduduk dibagi menjadi dua Yaitu persebaran penduduk secara geografis Yang merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas alam Seperti pantai, sungai, danau, dan lain sebagainya Yang B, persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan Karakteristik yaitu adalah karakteristik penduduk yang menurut batas-batas wilayah administrasi Yang ditetapkan oleh suatu negara Penyebaran penduduk tidaklah merata Ada faktor-faktor yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata Antara lain, faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan budaya Faktor lingkungan alam yaitu Keadaan iklim Di daerah yang beriklim tropis biasanya akan padat penduduknya Kemudian bentuk permukaan bumi Di daerah yang bergelombang dengan lereng yang curam Umumnya akan berpenghuni sedikit Sumber daya alam di daerah yang kaya Sumber daya alam akan lebih banyak didatangi atau ditinggali orang Sedangkan faktor lingkungan budaya itu pusat pemerintahan Daerah-daerah yang merupakan pusat pemerintahan banyak perhatian, banyak penduduk Untuk mengundang banyak perhatian untuk penduduk untuk menetap Jadi biasanya di pusat-pusat pemerintahan itu banyak penduduknya Yang kedua adalah di kota besar Kota besar banyak fasilitas Dan biasanya akan menarik perhatian banyak penduduk untuk tinggal Dan yang ketiga adalah daerah industri Daerah industri akan menarik tenaga kerja untuk tinggal di sekitarnya Kepadatan penduduk Adalah jumlah penduduk dalam setiap wilayah seluas 1 km persegi Rumus kepadatan penduduk adalah kepadatan penduduk Sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam km persegi Ada dua jenis kepadatan penduduk Yang pertama, kepadatan penduduk aritematik Biasanya hanya disebut kepadatan penduduk Di Pulau Jawa paling padat penduduknya yaitu 1055 jiwa per km persegi pada tahun 2010 Sedangkan Pulau Papua adalah pulau yang paling jarang penduduknya yaitu 12 jiwa per km persegi Yang B, kepadatan penduduk agraris Jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan pertanian Komposisi penduduk Indonesia Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan jiri-jiri tertentu Misalnya menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tempat tinggal Komposisi penduduk dibuat dengan tujuan sebagai berikut A, mengetahui sumber daya yang ada, baik menurut umur atau jenis kelamin B, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan C, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya D, menentukan dasar perencanaan pembangunan Dan E, menghitung rasio jenis kelamin atau seks rasio dan angka beban ketergantungan atau dipensi rasio Manfaat pengelompokan berdasarkan umur dan jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tempat tinggal adalah G, komposisi berdasarkan umur dan jenis kelamin Bisa berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kemudian untuk mengetahui berapa jumlah kelompok usia muda, dewasa, tua, dan berapa jumlah usia produktif Komposisi menurut pendidikan berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tidak bersekolah Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA atau SMK, dan tamat perguruan tinggi S1, S2, atau S3 C, komposisi menurut mata pencaharian Itu bisa digunakan untuk mengetahui prosentase jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaannya D, komposisi menurut agama Itu digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang menganut agama tertentu E, komposisi menurut tempat tinggal Itu berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan Dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin Dapat dibuat piramida penduduk Piramida penduduk adalah grafik balok yang dibuat secara horizontal Untuk membandingkan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan Cara untuk menggambar piramida penduduknya bisa kalian lihat di halaman 63 Oke, ada 3 jenis piramida penduduk Yang pertama, piramida berbentuk Piramida muda, yaitu berbentuk keruncut Piramida muda berbentuk keruncut Umumnya terdapat di negara berkembang seperti Indonesia, Mesir, India, dan lain-lain Jiri-jirinya, jumlah penduduknya meningkat dengan pesat Angka pertumbuhan penduduk relatif tinggi Jumlah penduduk usia muda 0-19 tahun sangat besar Sedangkan usia tua 60 tahun ke atas sedikit B, piramida penduduk tua berbentuk batu nisan atau konstruktif Contohnya di Sweden, Jerman, dan Belgia Jiri-jirinya, jumlah penduduk cenderung berkurang Angka pertumbuhan penduduk sangat rendah Jumlah penduduk usia muda dan usia tua sangat kecil Yang ketiga adalah piramida stasioner berbentuk granat atau stationary Terdapat di negara Jepang, Amerika, Amerika Serikat, dan Inggris Jiri-jirinya, jumlah penduduknya tetap Angka pertumbuhan penduduk rendah Jumlah penduduk muda dan usia dewasa itu relatif seimbang Pertumbuhan penduduk Indonesia Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu Disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan Pertumbuhan penduduk dapat digolongkan Rendah apabila kurang dari 15% Oke, sedang di antara 1% sampai 2% itu sedang Kemis kinar alat untuk pertumbuhan penduduk dapat digolongkan Rendah apabila kurang dari 1% Sedang di antara 1% sampai 2% Dan tinggi jika lebih dari 2% Berdasarkan faktor pengubahnya, pertumbuhan penduduk dapat menjadi dua macam Pertumbuhan penduduk total atau total population growth Yaitu pertumbuhan penduduk yang memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi Rumusnya adalah sebagai berikut T sama dengan L dikurangi M ditambah I ditambah E Keterangannya bisa dibaca T jumlah pertumbuhan per tahun L jumlah kelahiran per tahun M jumlah kematian per tahun I jumlah migrasi yang masuk atau imigrasi Dan E jumlah migrasi yang keluar atau emigrasi Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk alami atau natural population growth Yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian saja Rumusnya adalah T sama dengan L dikurangi M Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor kelahiran, kematian, migrasi Faktor-faktor ini disebut faktor demografi Yang pertama kita akan membahas kelahiran atau fertilitas dan ukurannya Kelahiran atau fertilitas adalah kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu Angka kelahiran adalah jumlah kelahiran selama satu tahun untuk setiap seribu penduduk Jara untuk mengukur angka kelahiran digunakan rumus angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR sebagai berikut CBR sama dengan B Kali satu tahun Dalam satu tahun Kemudian dikali seribu Dibagi B Jadi keterangannya B itu ada birth Jadi jumlah kelahiran dalam satu tahun Kemudian dibagi B, populasi, jumlah penduduk, dan dikalikan seribu Contohnya Tahun 2005 di Indonesia terdapat kelahiran sebanyak 4.881.800 jiwa Jumlah penduduknya adalah 221.900.000 Berapa angka kelahiran kasarnya? Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut Oke, 488.1.800 dibagi 221.900.000 Kemudian dikali seribu Hasilnya adalah 22 Jadi dalam satu tahun Setiap seribu penduduk terdapat 22 bayi lahir hidup Untuk menentukan tinggi rendahnya Angka kelahiran kasar dapat digunakan penggolongan sebagai berikut Angka kelahiran lebih dari 40 tergolong tinggi Angka kelahiran antara 30 sampai 40 tergolong sedang Angka kelahiran kurang dari 30 tergolong rendah Faktor-faktor yang menunjang kelahiran atau pronatalitas di Indonesia antara lain sebagai berikut Banyak kawin di usia muda Ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki Perasaan tersiksa bila tidak mempunyai anak Ada anggapan banyak anak dapat membantu pekerjaan orang tua Anak merupakan penerus keturunan utam Terutama anak laki-laki Faktor-faktor yang menghambat kelahiran atau arti natalitas di Indonesia antara lain sebagai berikut Adanya pelaksanaan KB secara meluas Timbulnya kesadaran terhadap penundaan usia kawin Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Di antaranya menetapkan usia kawin bagi pria adalah 19 tahun Dan wanita adalah 16 tahun Semakin bertambah wanita pekerja atau wanita karir Ada peraturan pemerintah mengenai pembatasan tunjangan pegawai negeri bagi anak-anaknya Kematian atau mortalitas dan ukuran-ukurannya Kematian atau mortalitas adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen Yang dapat terjadi di setiap saat setelah kelahiran hidup Angka kematian adalah jumlah kematian selama 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk Ada 2 macam rumus untuk mengukur angka kematian kasar Yaitu crude death rate atau CDR Dan angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR Rumus angka kematian kasar adalah sebagai berikut CDR D dalam 1 tahun dibagi P dikali 1000 D itu kematian, P itu populasi Contohnya pada tahun 2003 jumlah penduduk Indonesia adalah 215.300.000 jiwa Jumlah kematiannya adalah 1.291.800.000 jiwa Berangka angka kematian kasarnya 1.291.800.000 dikali 1000 dibagi 215.300.000 Hasilnya adalah 6 Artinya dalam 1000 penduduk terdapat 6 kematian Untuk menentukan tinggi rendahnya angka kematian dapat digunakan penggolongan sebagai berikut Angka kematian lebih dari 20 tergolong tinggi Angka tertinggi kematian antara 10-20 tergolong sedang Angka kematian kurang dari 10 tergolong rendah Salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah Angka kematian bayi atau infant mortality rate Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun dari 1000 bayi yang lahir hidup setiap tahunnya Angka kematian bayi dapat dihitung dengan rumus berikut GIMR Angka kematian bayi D.O. Jumlah kematian bayi umur 0 tahun atau umur kurang 1 tahun Dan B. Jumlah kelahiran bayi hidup Contoh soalnya pada tahun 2005 jumlah bayi yang lahir hidup di kota X sebanyak 7.645 jiwa Dan yang meninggal sejumlah 183 jiwa Berapakah tingkat kematian bayi di daerah tersebut? Bisa digunakan rumus ini 183 x 7654 Hasilnya adalah 23,19 atau 24 Artinya setiap 1000 orang bayi yang hidup terdapat kematian bayi Sebanyak 24 Nah untuk menentukan tinggi rendahnya Angka kematian bayi digunakan penggolongan sebagai berikut Angka kematian bayi lebih dari 75 tergurung tinggi Angka kematian antara 35 sampai 75 tergurung sedang Angka kematian kurang dari 35 tergurung rendah Faktor penunjang kematian atau promortalitas antara lain Fasilitas kesehatan yang belum memadai Masyarakat kurang atau tidak memperhatikan masalah kesehatan Lingkungan yang tidak sehat sebagai akibat polusi air, udara, dan limbah pabrik Kecelakaan, bunuh diri, dipunuh, wabah, penyakit, bencana alam, dan peperangan Jangan faktor penghambat kematian atau antimortalitas antara lain Fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern Adanya kemajuan ilmu kedokteran Masyarakat semakin memahami cara-cara hidup sehat Negara dalam keadaan aman dan damai Dan agama melarang orang untuk membunuh sesamanya atau bunuh diri Oke friend, that's all for today See you next time Untuk tugasnya nanti akan Miss Vina kirim di Google Form Oke, thank you friend